Kalo ngomong yang jelas men, jangan perlintah-perlintut kaya gitu, straight to the point aja Itu di... Bewak muntah darah Ya wazer loh, kasian loh Eh di tembak, eh di tembak loh loh Boski Boski Lu bikin orang kaget, aja nih kalo pecah, bagaimana? Harta keluarga kita tidak akan dibagikan sekarang Kenapa? Sebab kalo hal itu terjadi, saya yakin Mbak Irma maupun Mas Hendro pasti akan menghalangi pernikahan saya dengan Aisyah Jadi keputusan saya, harta keluarga ini akan dibagikan setelah saya menikah dengan Aisyah You got it? Kan halangan ini bukan kemauan saya mas Ya paling gak kamu atur jadwal ya Ketan Gak pada saat kita bulan madu Eh, tau gak kamu? Mas Danul dia udah minum tujuh macam jamu Pusing deh kepala Mereka tanya sama saya, sebenernya kamu serius gak sama saya Soalnya kan kamu menunda pernikahan kita Itu Astaghfirullahaladzim Demi Allah Mas Saya melakukan penundaan ini semata-mata karena saya hormat sama Mas Danul Jadi maksud kamu saya yang harus kesana, iya? Sepertinya begitu Kak Ya sudah lah terserah kamu dah, kamu atur aja deh Baik Pak, baik Pak Saat sini Pak Hmm Kenapa sih semua semua harus gue yang turun tangan? Saya gak terima Pak Saya sudah cukup lama kerja di perusahaan ini Pak Hampir lima tahun Dan cukup saya mengabdi di perusahaan ini Saya gak terima dipicat gitu aja Pak Ini sudah menjadi kebijakan perusahaan Pak Kalau Bapak pincat saya juga Saya buat perhitungan sama Bapak Anda mengancam Saya bisa laporkan Anda ke polisi Saya gak terima Terserah Sekarang Anda keluar Karena saya mau rapat Oke Saya terima keputusan ini Tapi Bapak harus ingat Saya akan tuntut perusahaan ini Karena memencat saya secara sepihak Permisi Aku lihat-lihat Seharusnya Aisyah yang dipecat bukan saya Karena dia telah menghancurkan hidup saya Saya harus menuntut balas Awas kamu Aisyah Ya Yuk Aisyah Hei Aisyah Gara-gara kamu saya dipecat dari perusahaan ini Gara-gara saya? Iya Gara kamu mengagalkan peringkat kita Saya ingat gak? Saya menjadi mahluk Saya Eh Kamu harus meneganti kerugian saya Satu miliar Atau kamu kembali menikah sama saya Pak Saya pikir masalah ini sudah selesai Dan saya pun sudah minta maaf sama Pak Vicky kan? Tapi kalau Bapak belum puas Saya minta maaf Vicky Saya pun juga sangat menyesal dengan perputusan itu Enak kacau kamu ngomong kayak gitu sah Kamu enak sebentar lagi akan jadi orang kaya Karena menikah sama Ade Sedangkan saya Saya akan terus mendapatkan mahluk Pokoknya kamu harus kembali sama saya Meningkat sama saya Gak apa Saya harus kerja Hei Aisyah Tunggu Kamu gak bisa lepas gitu dari saya Lepaskan saya Pak Saya ingat saya Bapak Bila yang baik untuk Bapak Enak kacau kamu gak bisa lepas gitu dari saya Ayo Lepas Pak tolong Pak Pak Teddy Ada apa ini? Kamu cuma dicampur ya Kalau tidak mau mendapatkan masalah Ayo ikut Pak hold Ayo ikut Pak Tak memutus Tak memutus Hei Buny Aisyah Saya akan tutup kamu Kamu gak bisa lepas gitu dari saya Saya akan tutup Satu miliar Satu seluruh Tidak Sia Masa rak Aisyah Aduh-aduh, pelan-pelan ya. Nggak ada luka yang lain kan, Aisyah? Nggak, cuma ini. Sekarang kamu harus lebih hati-hati sama Pak Teddy. Saya yakin pasti dia akan selalu ngejar-ngejar kamu, Aisyah. Nggak bisa begitu juga. Boleh bagaimanapun, ini kan salah aku. Loh, kamu nggak salah, Aisyah. Justru Pak Teddy itu orang yang nggak tahu diri. Udah tahu ditolak, masih aja maksa. Ya, tapi kan aku pernah minta tolong sama dia. Terus, rencana kamu apa sekarang? Saya mau ketemuin Pak Teddy. Mau bicara baik-baik. Aduh, mendingan jangan deh, Aisyah. Orang kayak Pak Teddy itu mana bisa diajak bicara. Dia itu kalau udah ada maunya, mana mau peduli sama orang lain. Aku khawatir, justru malah akan membahayakan kamu, Aisyah. Nanti aku pikirin. Selain itu, aku juga kenapa mesti gusir dia, pego. Wajar-wajar aja kok, kok dia suntuk. Mas Danu. Paling enak pengantin bari, Masuk ke kamar, buka baju. Yang tamu, Dimana? Yang dimatiin, Tidak apaan ya? Ada yang tahu, lewatan itu. Akhirnya jadi juga, aku keramas. Sayang, Aak Danu datang untuk siap bertarung. Bismillahirrahmanirrahim dong dan berhasil. Halo sayang. Danu, kemana aja sih? Maafin nanti ya. Tunggu semua Danu nantinya tuh. Sayang, saya maafin Mas Danu juga ya. Maafin Danu salah kok ya? Iya, bagian Mas Danu juga mestinya ngerti dong. Kalo penumpuan lagi mens itu kan saya setiap, gampang marah bukannya nanti gak sayang. Iya, iya. Sekarang Mas Danu akan lebih ngerti sama kamu. Dan akan lebih sayang sama kamu, kalau misalnya kamu minum ramuan ini ya. Ramuan apaan lagi? Nih, nih, nih. Untuk mempercepat hide kamu. Bener? Minum ya sayang ya. Biar kita lebih cepat berbulan madunya. Oke, oke. Jangan lupa diminum. Ya. Yes. Akhirnya jadi juga gue naik montak. Oke. Ini yang gue tunggu-tunggu dari dulu. Untung gak sebulan atau seminggu. Oh. Saya tidak akan menuruti keinginan mereka, Aisyah. Tidak mungkin. Begitu sih Mas. Ya, namanya harta itu kan memang harus dibagikan. Memang harus dibagikan. Tapi tidak sekarang. Nanti setelah saya menikah. Setelah kita menikah. Saya takut kalau dibagikan sekarang. Mereka nanti akan menghalangi pernikahan kita. Memang. Kak Yuni juga bicara seperti itu. Tapi saya yakin Mas. Mereka semua tidak akan melakukan hal itu. Yang namanya Mas Hendro itu orangnya licik. Dan kakak saya, Mbak Irma. Selalu menuruti keinginannya. Bisa saja kan. Nantinya mereka mempengaruhi seluruh keluarga saya. Yang akan menikahkan kita. Bukan mereka. Lagipula Mas tadi sudah pernah bilang sama saya. Apapun yang terjadi. Mas tidak akan bergeming dengan tuntutan mereka. Mereka. Tapi kok sekarang Mas Adi malah takut. Yang namanya jodohkan di tangan Allah Mas. Apapun yang terjadi. Apapun rintangannya. Kalau kita jodoh. Pasti kita akan bersatu. Jadi Mas Adi harus turuti kemauan mereka. Tidak Aisyah. Sekali tidak. Tidak. Mas. Tidak pergi disurusannya. Tidak pergi disurusannya. Tidak pergi si Adi. Dikasih apaan bini gue? Sayang. Sayang Tanti. Udah selesai belum? Mas Danu kasih ramuan apa sih sama Tanti? Itu apa? Ramuan supaya mens kamu cepat sayang. Isinya apaan? Soda. Kunyit. Mas Danu. 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 Mbak Irma akan menyayangi kamu selayaknya menyayangi seorang adik. Dan kalau kamu perlu apa-apa, kamu jangan segan-segan ya minta sama Mbak Irma. Terima kasih, Mbak. Irma, kamu memang istri saya yang paling cantik. Akhirnya terwujud juga impian kita. Menjadi keluarga yang mandiri. Iya. Lalu, kamu pembagian hartanya bagaimana, Ir? Dibagi rata, Kak? Ya, itu dia yang saya enggak tahu, Mas. Habis surat wasiat Papa itu belum pernah ada yang baca, Mas. Kecuali pengajarannya. Nah, sebaiknya kamu telpon sekarang pengajarannya. Suruh dia datang pagi-pagi. Supaya siangnya kita sudah tahu kamu dapat bagian berapa. Ayo. Mas, kalau masalah itu biar Mas Rudy aja deh yang ngerjain. Lo, 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 jangan dong, sayang. Kamu yang harus telpon sekarang supaya kita tahu berapa bagian untuk kita. Wah, saya enggak enak, Mas, kalau harus ngerjain kayak gitu. Biar Mas Rudy lah yang ngelakuin itu semua. Itu kan memang tugas dia sebagai anak tertua. Ya, kalau begitu mau kamu, ya sudah. Tapi saya benar-benar enggak nyangka loh. Si cewek pincang itu si Aisyah mau bantu kita. Dan gilanya si Adi itu nurut saja sama gadis pincang seperti itu. Pakai ilmu apa sih Aisyah ya? Sampai Adi bertekuk lutut di pangkuannya. Ya cintalah, apa lagi? Enggak, enggak. Saya enggak yakin. Karena kalau normal, lelaki manapun tidak akan mau menjadikan istri seorang perempuan pincang seperti Aisyah. Mungkin Adi itu sengaja mengumbar kebebasannya yang tidak bisa dibendung oleh siapapun, ya kan? Ya, apapun lah. Pokoknya terserah dia menguasai nama apa. Yang penting kan sekarang tujuan kita sudah hampir berhasil. Ya, begitu harta keluarga kamu dibagikan, kita harus tetap pada rencana awal. Kita harus menyingkirkan Aisyah dari Adi. Oke? Itu pasti mas. Soalnya, saya tetap tidak rela kalau ada gadis pincang itu menjadi anggota keluarga saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton! He if dag style dan extraterrestre GDP tadi he 새 Live sahabi kalau teman apa yang dia tasksuh.